Kembali lagi bersama saya Di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya Mau membahas bahwasannya Ratu Adil Semakin hari, semakin hari Dan semakin hari Dia semakin dewasa Ratu Adil Semakin hari, semakin dewasa Dimana sosok Ratu Adil ini Sebenarnya sosok yang masih kecil Dan ini sudah diterangkan Di dalam Ramalan Jayabaya dan Sangat jelas Ada ayat di Jayabaya Di Ramalan Jayabaya yang mengatakan Bahwa Ratu Adil Momongane Kaki Sabdo Palo Noyo Genggong Dan itu sudah sangat jelas menerangkan Bahwasannya Ratu Adil Ini sebenarnya dia masih kecil Kenapa Dia masih perlu dimomong Kenapa dia masih Perlu diarahkan Dibentuk Karena memang dia masih kecil Tapi Semakin hari Semakin hari Dan semakin hari Ratu Adil Semakin Dewasa Kenapa bisa seperti itu Karena apa Ratu Adil Selalu belajar 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 Dan belajar Dari segala Dari segala pengalaman Yang dia Alami Dia selalu belajar Dan mengamati Dari semua Yang Dia alami Itu untuk menambah Kedewasaan dia Dan semakin hari Semakin hari Semakin hari Ratu Adil Pemikirannya Jauh lebih Dewasa Dimana Sosok Ratu Adil ini Diidam Idamkan oleh Masyarakat Nusantara Untuk menjadi Sosok pemimpin Karena di Kepemimpinan Ratu Adil ini Nusantara Akan berubah Nusantara Akan berjaya Dan Nusantara Akan menemui Masa Keemasannya Bersama Kepemimpinan Ratu Adil Dan Ratu Adil ini Sendiri Saat-saat ini Dia tengah Terus Belajar Mengais Ilmu Dan pemahaman Supaya dia Menjadi Sosok pemimpin Yang Mumpuni Di dalam Ilmu Pemahaman Dan prakteknya Ratu Adil ini Sendiri Juga memiliki Kecerdasan Memiliki Intelektual Yang cepat tanggap Dia bisa Menilai Keadaan sekitar Bahkan Bisa menilai Seseorang Dari hal-hal Sepilih Begitu luar biasanya Ratu Adil ini Dan khusus Buat kamu Kamu kalau Bisa berteman Dengan Ratu Adil Dan bisa memahami Pemahaman Ratu Adil Kamu akan sangat Beruntung Tapi juga Belum tentu loh Kamu bisa Semudah itu Bisa memahami Pemahaman Ratu Adil Karena pula pikir Ratu Adil Jauh Satu tingkat Jauh Dibandingkan Kita Ya Dibandingkan saya Dibandingkan kamu Dia itu jauh Satu tingkat jauh Lebih paham Begitu luar biasanya Sesuai ini Dan semoga saja Ratu Adil Segera muncul Dan segera Memimpin Tanah Nusantara ini Supaya apa Supaya Masyarakat Menemukan Arti Kedamaian Arti Ketenangan Ketenangan Arti Kesejahteraan Supaya Masyarakat Indonesia Saat ini Mereka semua Tenang Damai Dan tidak Ada masalah Semoga saja Ratu Adil Segera muncul Dan segera Memimpin Nusantara Dan dimana Sosok Ratu Adil ini Akan menjadi Sosok yang Luar biasa Dan akan menjadi Sosok yang Ditakuti oleh Negara-negara lain Saat kepemimpinannya Karena Sosok ini Adalah sosok yang Jenius Dia akan Membuat Pasukan-pasukan Yang kuat Pasukan militer Yang luar biasa Dimana Ratu Adil ini Akan memimpin Nusantara Dengan Sungguh-sungguh Dan serius Dan Ratu Adil Pastinya Mampu Menyelesaikan Segala urusan-urusan Masalah yang ada Di Nusantara Semoga saja Kalian semua Masyarakat Indonesia Nusantara ini Segera mendapatkan Kedamaian Abadi Segera mendapatkan Ketenangan Abadi Yang tidak akan Merasakan Masalah Merasakan Penderitaan Dunia ini Semoga saja Ratu Adil Segera muncul Di Nusantara ini Dan semoga saja Tugas-tugas Dan tujuan Hidup Ratu Adil Tercapai Itu Kilasan informasi Dari saya Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Karena sudah Tonton video ini Sampai habis Terima kasih Terima kasih Terima kasih